selamat menikmati jadi tutup dan juga bilah saja dan juga kebetulan bilahnya ini tidak masuk ke tutupnya ini dari keterangan teman saya dia tidak dapatkan dari pedagang antikan katanya gitu nah tetapi ini bukan sembarang tombak jadi ini bukan tombak sembarangan kalau anda melihat ini adalah salah satu dari jenis tombak patrem nah ini tombak patrem dan untuk di pamornya nah kalau anda melihat ini seperti kayak pamor ujung gunung atau juga pamor jenjung teracet ini nanti biar diwarangi oleh tukang saya biar kita tahu seperti apa wujud dari pamornya tetapi kalau anda melihat ini sobat seperti ini saja sudah terlihat seperti ini sudah terlihat dari alur dari pamornya ini kalau tidak jenjung teracet ya ujung gunung seperti itu dan ini adalah salah satu dari jenis tombak yang istimewa yang langka karena ini bentuknya ini adalah tombak patrem nah ini oke ini nanti akan saya pesankan warangka khusus mungkin akan warangka scan mungkin seperti itu tadinya mau tak bikinkan warangkanya kayak gini jadi untuk dilandiannya pendek kayak gini tapi kok tak pikir-pikir kayaknya mungkin bagusnya dikasih warangka scan saja ini nah ini kalau anda ini sedang mencari juga tombak yang unik ini kira-kira masuk di dapur apa ini sobat apakah gunungan apakah tombak godong suruh ini yang pasti adalah tombak pusaka jadi mungkin kegunaannya sebagai tombak pusaka bukan dipakai sebagai sebuah tombak perang ini dari bentuknya sama dengan tombak saya yang itu sobat nah yang di atas itu yang tutupnya hitam ada ikatnya warna merah itu adalah tutup aslinya itu sobat nah kalau untuk yang ini kapan hari itu saya mendapatkan memang seperti ini jadi tutupnya kayak gini dan juga untuk di landiannya dia pendek kayak gini nah mungkin di antara sobat ada yang suka dengan tombak yang landiannya pendek kayak gini mungkin ini bisa menjadi sebuah alternatif bagi anda apalagi untuk di dapurnya sendiri ini adalah salah satu dari jenis dapur tombak pusaka masih tergolong utuh dan juga tebal ini kalau tidak salah untuk di PC-nya kayaknya ini peluntiran ini sobat mungkin kita lihat bareng-bareng ya mungkin di antara sobat ada yang sedang berminat gitu nah untuk di PC-nya ini dia kotak nah mungkin ini untuk di estimasinya masuk di majapahit awal mungkin ya nah dia peluntiran seperti ini ini keren loh ini saya jadi teringat dari salah satu tombak saya yang kayak gini termahat ke salah satu pelanggan Kalimantan nah mungkin ini nanti mudah-mudahan juga segera ketemu dengan tuan barunya oke akan saya tunjukkan kepada anda kita akan lihat seperti apa sih keris-keris mungil ini nah kita mulai dulu dari yang ini ini kalau tidak salah untuk di dapurnya sendiri ini dapur apa ya saya agak lupa kemarin nah untuk di dapurnya ini adalah dapur brojol dan untuk di pamornya sobat ini adalah pamornya bendo segudo nah ini ini kalau tidak salah kapan hari saya dapetkan dari teman saya terenggalek untuk yang pusaka ini ini kerisnya termasuk apa ya ini keris pattern ini sobat keris-keris pattern ya kecil-kecil atau jumatan itu memang apa ya bisa dibilang agak langka keberadaannya di dunia Tosan Aci itulah kenapa apalagi gini sobat untuk di saya di galeri saya pecinta atau penyuka dari pusaka-pusaka pattern dan juga jimatan itu ternyata banyak banget terutama di dapur no go keke nah ini adalah dapurnya dapur no go keke coba akan saya tunjukkan nanti kepada anda nah warangkanya ini adalah warangka sandang walikat bukir dari kayu sawu coba kita akan melihat wujud dari pusakanya dan ini adalah dapurnya dapur no go keke atau juga ada yang bilang no go seri nah pamurnya ini semacam kayak pamur adeg atau pamur singgir nah ini seperti ini ini adalah dapurnya dapur no go keke lalu untuk yang kedua ini pun juga sama dapurnya juga dapur no go keke ini warangkanya pun juga ini tiga ini saya kembar untuk warangkanya ini sobat jadi yang dua ini no go keke yang satu ini dapur brojol tapi dia adalah kerisnya keris patrem kalau sejengkal seperti ini hampir apa ya hampir ke keris jimatan ini kayaknya juga nah cuma segini ini sobat untuk dipanjangnya ini efisier ini dibawa kemana-mana bisa karena bisa masuk ke dalam tas itulah kenapa pusaka-pusaka kecil seperti ini biasanya itu menjadi sebuah primadona tersendiri bagi para pecinta Tosan Aji dan juga sobat di dunia Tosan Aji itu yang kecil-kecil kayak gini biasanya itu juga jarang ditemui termasuk langka nah ini pun juga sama ini dapurnya dapur no go keke juga ini sobat kalau ini tak dapatkan dari salah seorang senior Tosan Aji dari Sulu nah ini ini masih sangat kotor banget ini nanti biar diwarangi jadi ini nanti biar diwarangi dulu oleh tukang saya karena sudah selesai saya buatkan warangkanya tetapi kalau untuk yang ini ini nanti tidak akan diwarangi tetapi langsung dibuatkan warangka baru dulu nah setelah itu baru diwarangi biar tidak apa ya dua kali jalan cepat terkadang kalau saya warangi dulu lalu saya buatkan warangka baru terkadang pulang itu jadi kotor ya karena apa ya karena kena tangan dihidip tangan gini kayak apa dari merangginya nah dari tukangnya di pegang-pegak ini akhirnya terjadinya itu berkarat kenapa biar tidak dua kali jalan biasanya saya kirim dalam keadaan seperti ini untuk dibuatkan warangkanya setelah itu baru saya warangi kita lanjut untuk di pusaka nah ini adalah pusaka titipan ini kepan hari saudara saya juga bilang kalau yang ini laku silahkan di emarkan saja mas katanya gitu kalau anda kemarin ingat saya mereview dari pusaka titipan ada lima itu adalah milik dari saudara saya sama dengan pusaka yang ini kemarin itu dia mendapatkan pusaka lagi dua dan suruh untuk mereviewnya mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka-pusaka bagus pusaka sepuh dengan mahar terjangkau mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi ini warangkanya bagus ini ini kalau tidak salah mungkin kayunya masuk kayu timuh ini sobat coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini tadi tak lihat untuk di pusakanya bagus ini jadi dia masih tergolong tebal dan juga masih tergolong istimewa untuk di pusakanya dapurnya adalah dapur sempono sobat dapurnya dapur sempono pamornya ini kalau menurut saya pamor ngulit semongko dan pusakanya ini masih tergolong tebal ini tantingannya mantap karena memang dari bilah pusakanya ini masih tergolong tebal ini sobat ini adalah pusaka yang istimewa pusaka sepuh tetapi maharnya terjangkau kalau tidak percaya bisa langsung mengubungi di nomor WA saya nah tantingannya mantap dan juga luar biasa sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi kita lanjut untuk di pusaka titipan yang kedua nah pusaka yang kedua ini sobat ini kalau kalau untuk saya seumpama ini di service warangkanya kayaknya ini adalah jadinya bagus kayaknya gitu sobat meskipun saya tidak begitu hapal dari nama-nama kayu tapi kalau melihat dari seratnya motif dari kayunya ini ini kalau nanti di service kayaknya ini tambah luar biasa tambah bagus banget ini kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nah ini adalah wujud dari pusakanya ini untuk di dapurnya mungkin masuk di dapur carubuk ini sobat 1,2,3,4,5,6,7 nah ini luknya luk 7 ini seperti ini ini pamornya kayak pamor tirto tumetes mungkin ada yang punya pendapat lain silahkan nah dan ini pun juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi kayaknya untuk di warangannya ini adalah warangan lama jadi sama dengan yang ini ini adalah warangan lama seumpama ini di warangi lagi gitu maka saya sangat yakin ini tambah ngebiur untuk di pamurnya nah ini jadi ini adalah dua buah pusaka yang ditipkan kepada saya dari saudara saya mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari keris sepuh dengan mahar yang terjangkau mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi anda sobat ini mantap ini pusakanya jadi ini di video kita kali ini saya ingin mereview dari pusaka yang baru saja tak dapatkan nah ini ini adalah tombak patrem lalu juga pusaka-pusaka yang sudah selesai dibuatkan warangka baru oke sobat mungkin untuk di video ini cukup sekian saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga awasan khususnya bagi anda para pecinta tosan aji pemula mari kita bersama-sama untuk mengenal mencintai merawat dan juga melestarikan tosan aji nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini sekali lagi saya ingatkan jika di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu, rahayu, rahayu terima kasih